Kalau engkau memelihat mujizat dari Tuhan, taat saja kepada perkataan Tuhan. Taat kepada perkataan apa yang engkau dengar dari hamba Tuhan, perkataan itu benar sesuai firman Tuhan ikuti dan taati dan tidak usah banyak tanya. Sering kali kita tidak bisa melihat mujizat dan pembelaan Tuhan dalam hidup kita, kenapa? Karena ada keraguan, karena ada banyak pertanyaan, ada banyak hal yang di dalam logika kita berkata gak mungkin. Ini dia mau bikin apa ya? Coba saudara bayangkan kalau janda itu seorang yang tidak percaya dan tidak menaruh imannya kepada Tuhan, kepada hamba Tuhan sebagai wakil Tuhan. Ketika Elisa mungkin berkata begitu dia bilang, gak mungkin lah, terus emang mau terjadi apa? Terus ngapain? Sia-sia lah, gak usah lah saudara. Ya ketaatan mutlak dan percaya kepada Tuhan yang mutlak itu sering kali tidak memakai logika kita. Kenapa? Karena Tuhan sanggup bekerja melampaui batas logika kita manusia. Tapi yang namanya zaman sekarang, zaman now, zaman teknologi yang begitu maju, rasanya untuk percaya Tuhan itu sanggup kita sudah gak percaya lagi. Rasanya untuk percaya bahwa Tuhan itu bisa menuntun jalan hidup kita, rasanya Tuhan itu bisa, ini kita kayaknya sudah, ya itu sudah di luar batas kita lah. Tapi percaya lah, Tuhan itu sanggup melakukan, bahkan yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, ya tidak pernah muncul, ya bahkan tidak pernah ada dalam angan-angan kita.